Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajiyo Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas tentang jenis-jenis Agumon dan jenis-jenis Agumon beserta dengan evolusi-evolusinya yang merupakan Digimon utama dalam serial Digimon Adventure Sepertinya kurang afdol kalau kita tidak membahas Digimon utama lainnya dalam serial tersebut nih dan juga kebetulan ada yang request, jadi pada video kali ini kita akan membahas mereka seperti biasa dilengkapi dengan evolusi-evolusinya serta serangan spesialnya Bagian pertama, evolusi-evolusi dari Pyomon Yang pertama adalah Pyokomon Pyokomon adalah Digimon level BB2 dari Pyomon yang merupakan partner dari Takina Uchi Sora Pyokomon pertama kali muncul pada episode 1 Digimon Adventure yaitu pada saat Sora dan kawan-kawan pertama kali masuk ke dunia digital Pyokomon memiliki tampilan bentuk kepala dengan warna merah jambu warna mata hijau serta atas kepalanya yang mekar seperti sebuah bunga Yang kedua, Pyomon Pyomon merupakan Digimon Rocky beratribut vaksin yang merupakan evolusi dari Pyokomon Pyomon memiliki bentuk seperti burung dengan bulunya yang berwarna merah jambu sama seperti Pyokomon Pyokomon berevolusi menjadi Pyomon pertama kali pada saat melawan kuagamon di Digimon Adventure episode 1 Pyomon memiliki serangan yang bernama Magical Fire atau dalam dubbing inggrisnya Spiral Twister yaitu menembakkan api berbentuk Spiral Yang ketiga adalah Badramon Badramon merupakan Digimon Champion beratributkan vaksin, singkat, atau evolusi dari Pyomon Pyomon singkat menjadi Badramon pertama kali pada Digimon Adventure episode 4 yaitu pada saat Meramon yang dipengalui oleh roda hitam menyerang desa Pyokomon Badramon memiliki bentuk burung besar yang seluruh tubuhnya dilapisi dengan mantel api menyala sama seperti Meramon Badramon memiliki serangan yang bernama Meteor Wing yaitu mengeluarkan hujan bola api dari sayapnya Yang keempat adalah Garudamon Garudamon merupakan Digimon Perfect beratribut vaksin, show singkat, atau evolusi super dari Badramon menggunakan Crash Aijo atau Crash Cinta milik Sora Badramon, show singkat pertama kali pada Digimon Adventure episode berna yaitu pada saat Pandemon datang dan menyerang anak-anak yang terpilih Berkat Crash tersebut, Badramon berubah menjadi Garudamon dan menyerang Pandemon Garudamon memiliki bentuk manusia burung yaitu memiliki dua kaki dan dua tangan yang memiliki cakar memiliki dua sayap, kepala yang berbentuk seperti kepala burung, serta tubuhnya berwarna merah Garudamon memiliki serangan bernama Shadow Wing yaitu menyerang musuh dengan api yang berbentuk burung dari sayapnya Yang kelima adalah Ho-Ho-Mon Ho-Ho-Mon atau Phoenix-Mon dalam dubbing inggris merupakan Digimon Mega beratribut vaksin, Kyukyuk singkat, atau evolusi Mega dari Garudamon Piamon warp singkat menjadi Ho-Ho-Mon pertama kali pada Digimon Adventure 3 episode 17 yaitu pada saat Piamon ingin mendendungi suara dari Mugendramon Ho-Ho-Mon memiliki bentuk seperti bunung Phoenix berwarna emas Ho-Ho-Mon memiliki serangan yang bernama Starlight Explosion yaitu mengeluarkan hujan butiran emas dari sayapnya yang dapat meledakan musuh Bagian 2 Evolusi-Evolusi dari Tentomon Yang pertama adalah Babu-Mon Babu-Mon melupakan bentuk Baby 1 dari Tentomon Babu-Mon muncul di Digimon Adventure episode 24 yaitu pada saat Koshiro dan Tentomon yang terjebak dalam debakan Vandermon dan membuang rasa ingin tahunya Karena hal tersebut, Tentomon menjadi default menjadi Mochimon dan Babu-Mon Babu-Mon memiliki bentuk seperti jelly yang berwarna hijau Yang kedua adalah Mochimon Mochimon adalah Digimon level Baby 2 dari Tentomon yang merupakan partner dari Uzumi Koshiro Mochimon pertama kali muncul pada Digimon Adventure episode 1 yaitu pada saat Koshiro dan kawan-kawan masuk ke dalam dunia digital Mochimon memiliki 2 tangan serta badannya berwarna merah jambu Yang ketiga adalah Tentomon Tentomon merupakan Digimon Rocky ber-tibur vaksin yang merupakan evolusi dari Mochimon Tentomon memiliki bentuk seperti kumbang dengan warna tubuhnya yang berwarna merah Mochimon berevolusi menjadi Tentomon pertama kali pada saat melawan Quagamond di Digimon Adventure episode 1 Tentomon memiliki serangan bernama Petite Thunder atau Super Soccer dalam dubbing Inggris yaitu menembakkan listrik statis dari sayapnya Yang keempat adalah Kabuterimon Kabuterimon merupakan Digimon Champion ber-tibur vaksin singkat atau evolusi dari Tentomon Tentomon singkat menjadi Kabuterimon pertama kali pada Digimon Adventure episode 5 yaitu pada saat Andromon yang dipengaruhi oleh Roda Ita menyerang anak-anak yang terpilih Kabuterimon memiliki bentuk serangga besar yang memiliki 4 tangan dan 4 sayap, kepala dengan tanduk seperti pedang, dan badannya yang berwarna biru Kabuterimon memiliki serangan yang berada Mega Blaster yaitu menembakkan bola listrik ke musuh Yang kelima adalah Altarokabuterimon Altarokabuterimon merupakan Digimon Perfect ber-tibur vaksin co-singkat atau evolusi super dari Kabuterimon menggunakan Crash Ciski atau Crash pengetahuan milik Koshiro Kabuterimon co-singkat pertama kali pada Digimon Adventure episode 24 yaitu pada saat Koshiro dan Tentomon masuk dalam jebakan Vadermon Di dalam jebakan tersebut mereka terus jatuh dan tidak bisa naik Lalu Vadermon beli tahu mereka jika mereka tidak ingin terus jatuh maka mereka harus membuang rasa yang ingin tahu mereka Koshiro membuang rasa yang ingin tahunya dan memberikan Crash miliknya ke Vadermon yang membuat Tentomon revolve menjadi Babumon Namun pada akhirnya Koshiro sadar dan mengambil kembali rasa yang ingin tahunya dan Babumon juga mengambil Crash miliknya Setelah itu mereka kabur dari Vadermon namun pada akhirnya mereka harus berhadapan kembali dengan Vadermon Kabuterimon kemudian berubah menjadi Altarokabuterimon Altarokabuterimon memiliki serangan bernama Hornblaster yaitu menembakkan listrik dari tanduknya Yang keenam adalah Herakal Kabuterimon Herakal Kabuterimon adalah Digimon Mega beratribut vaksin, Kikyok Singkat atau evolusi Mega dari Altarokabuterimon Altarokabuterimon, Kikyok Singkat menjadi Herakal Kabuterimon pertama kali pada Digimon Adventure 3 episode 12 Yaitu pada saat dia mencoba menarik teman-temannya yang terinfeksi untuk masuk dalam kotak backup yang ada dalam distorsi Agar pada saat dunia digital diribut, data mereka aman Sayangnya, mereka keluar dari distorsi tersebut Herakal Kabuterimon mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia nyata dan menarik kembali teman-temannya dan Mike Ragmon untuk masuk dalam distorsi Herakal Kabuterimon memiliki bentuk kubang besar sama seperti Altarokabuterimon Hanya saja dia memiliki tanduk yang berbeda dan tubuhnya berwarna emas Herakal Kabuterimon memiliki serangan bernama Giga Blaster yaitu menembakkan energi besar dari tanduknya Bagian ketiga, evolusi evolusi dari Palmon Yang pertama adalah Tanemon Tanemon adalah Digimon Level Baby 2 dari Palmon yang merupakan partner dari Tachikawa Mimi Tanemon pertama kali muncul pada Digimon Adventure episode 1 yaitu pada saat Mimi dan kawan-kawan pertama kali masuk dalam dunia digital Tanemon memiliki badan berwarna hijau, 4 kaki, dan atas kepala yang berbentuk seperti tunas tanaman Yang kedua adalah Palmon Palmon adalah Digimon Rocky bertibutkan data yang merupakan evolusi dari Tanemon Palmon memiliki bentuk seperti tanaman dengan tubuhnya yang berwarna hijau, kedua kakinya menyerupai akar, dua tangannya berbentuk seperti daun, dan kepalanya yang memiliki bunga berwarna merah Tanemon berevolusi menjadi Palmon pertama kali pada saat melawan Quagamon di Digimon Adventure episode 1 Palmon memiliki serangan yang bernama Poison Ivy yaitu menjangan tangannya untuk menyambung musuhnya yang juga dapat mempukakan musuh Yang ketiga adalah Togemon Togemon merupakan Digimon Champion berarti bukan data, singkat, atau evolusi dari Palmon Palmon singkat menjadi Togemon pertama kali pada Digimon Adventure episode 6 yaitu pada saat Monzaemon yang dipengalui roda hitam mencoba mengambil Mimi untuk diambil ingatannya Togemon memiliki bentuk kaktus besar yang memiliki dua tangan memakai sarung tinju berwarna merah dan dua kaki Togemon memiliki serangan yang bernama Cipu Cipu Bambang yaitu menyerang musuh dengan menembakkan semua duri dari tubuhnya Yang keempat adalah Lilimon Lilimon merupakan Digimon Perfect berarti bukan data Chosinka atau evolusi super dari Togemon menggunakan Crash Junshin atau Crash kemurnian milik Mimi Togemon Chosinka menjadi Lilimon pertama kali pada Digimon Adventure episode 35 yaitu pada saat Vandemon mencari anak yang terpilih yang ke-8 di confession center dan melepaskan drag tiranomon yang kebetulan Mimi juga berada di sana Lalu Mimi membuat Togemon bertarung melawan drag tiranomon Melihat Togemon dalam keadaan terpojok, Crash Mimi aktif dan membuat Togemon Chosinka menjadi Lilimon Lilimon memiliki bentuk peri Digimon yang mempunyai empat sayap dengan motif bunga Lilimon memiliki serangan yang bernama Flower Cannon yaitu menembakkan energi besar dari bunga besar yang dibentuk di tangannya Yang kelima adalah Rosemon Rosemon adalah Digimon Mega berarti bukan data Kyukyok Sinka atau evolusi Mega dari Lilimon Lilimon Kyukyok Sinka menjadi Rosemon pertama kali pada Digimon Adventure 3 episode 8 Yaitu pada saat Mekumon diculik oleh Genek ke dalam Distorsi Kemudian Palmon, Gommamon, dan Leomon masuk ke dalam Distorsi tersebut untuk menyelamatkan Mekumon Dalam Distorsi tersebut, Palmon yang berevolusi menjadi Togemon, Gommamon, dan Leomon bertarung melawan kila Dramon yang terinfeksi Karena melihat Gommamon berevolusi ke dalam tingkat Meganya, Togemon berevolusi menjadi Lilimon dan kemudian menjadi Rosemon Rosemon memiliki sebutan Queen of Flowers karena memiliki bentuk Digimon Perempuan dengan motif bunga mawar Rosemon memiliki serangan yang bernama Forbidden Temptation, yaitu menyerang musuh dengan kelopak bunga mawar setiap energi yang kuat Bagian keempat, Evolusi-Evolusi dari Gommamon Yang pertama adalah Pokamon Pokamon adalah Digimon level BP2 dari Gommamon yang merupakan partner dari Kidojo Pokamon ramai kali muncul pada Digimon Adventure Episode 1, yaitu pada saat Joe dan kawan-kawan pertama kali masuk ke dalam dunia digital Pokamon memiliki badan vertibai dinosaurus akwatik berwarna coklat Yang kedua adalah Gommamon Gommamon adalah Digimon Rocky beratribut vaksin yang merupakan evolusi dari Pokamon Gommamon merupakan Digimon air yang dapat bergerak juga di darat, dengan warna tubuh, putih, dan berkaki empat Pokamon berevolusi menjadi Gommamon pertama kali pada saat melawan Quagamon di Digimon Adventure Episode 1 Gommamon memiliki serangan bernama Ching Fistis, yaitu menganggil awanan ikan terbang yang memiliki macam-macam warna Yang ketiga adalah Ika Kumon Ika Kumon adalah Digimon Champion beratribut vaksin singkat atau evolusi dari Gommamon Gommamon singkat menjadi Ika Kumon pertama kali pada Digimon Adventure Episode 7 yaitu pada saat Unimon yang terpengaruhi oleh roda hitam menyerang Joe dan Gommamon Kemudian Joe mencoba menarik roda hitam tersebut dari Unimon Namun, Joe terjatuh dan Gommamon singkat menjadi Ika Kumon untuk menyelamatkan Joe Ika Kumon memiliki bentuk seperti anjing laut dengan bulu berwarna putih pada tubuhnya memiliki dua taring besar pada mulutnya dan tanduk pada kepalanya Ika Kumon memiliki serangan bernama Harpoon Vulcan, yaitu menyerang musuh dengan menembakkan rudal yang berada pada tanduknya Yang keempat adalah Zudomon Zudomon adalah Digimon Perfect beratributkan data Chosinca atau evolusi super dari Ika Kumon menggunakan Crash Seijitsu atau Crash kepercayaan milik Joe Ika Kumon Chosinca pertama kali pada Digimon Adventure episode 36 Yaitu pada saat Mega Sidramon menyerang Ika Kumon yang diatasnya ada Joe, Takeru, dan Patamon Karena serahan tersebut, Joe dan Takeru jatuh ke dalam laut Takeru yang tidak bisa berenang kemudian diselamatkan oleh Joe Namun, karena kelelahan menarung Takeru, Joe akhirnya juga tenggelam Dan Ika Kumon Chosinca menjadi Zudomon untuk menyelamatkan Joe serta melawan Mega Sidramon Zudomon memiliki bentuk Beast Digimon Dengan tanduk pada kepalanya Dua taring besar pada mulutnya Tepurung besar berwarna hijau pada belakangnya Dan memiliki palu besar berwarna perak Zudomon memiliki serangan bernama Hummel Spark yaitu menyerang musuh dengan listrik yang dibentuk dari palunya Yang kelima adalah Fightmon Fightmon merupakan Digimon Mega beratributkan Free Kikyokshinca atau evolusi Mega dari Zudomon Zudomon Kikyokshinca pertama kali menjadi Fightmon pada Digimon Adventure 3 Episode 8 Yaitu pada saat Mekumon diculik oleh Genai ke dalam distorsi Kemudian Palmon, Gomamon, dan Leomon masuk ke dalam distorsi juga untuk menyelamatkan Mekumon Di dalam distorsi tersebut, Gomamon, Palmon yang telah berevolusi menjadi Togemon, dan Leomon bertarung melawan Empleodramon yang terinfeksi Karena mendapatkan semangat dari Joe, Gomamon berevolusi menjadi Kakumon, Zudomon, dan kemudian menjadi Fightmon Fightmon memiliki tampilan Beast Digimon sama seperti Zudomon Namun, dia memakai topi yang berbentuk tanduk banteng Bulu badan yang berwarna putih Memakai mantel berwarna coklat pada punggungnya Memiliki sepasang tameng pada pundaknya Serta memiliki sepasang Morningstar pada bagian belakangnya Fightmon memiliki serangan bernama Altric Blizzard Yaitu mendinginkan musuh, kemudian menyerangnya dengan kedua Morningstarnya Bagian kelima, Evolusi-Evolusi dari Patamon Yang pertama adalah Poyomon Poyomon merupakan bentuk Baby 1 dari Patamon Poyomon muncul pada Digimon Adventure episode 14 Yaitu pada saat Angemon harus kembali menjadi digitama setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Devimon Poyomon memiliki bentuk ubur-ubur jelly berwarna putih Yang kedua adalah Tokomon Tokomon adalah Digimon level Baby 2 dari Patamon Yang merupakan partner dari Takaisi Takeru Tokomon pertama kali muncul pada Digimon Adventure episode 1 Yaitu pada saat Takeru dan kawan-kawan pertama kali masuk ke dalam dunia digital Tokomon memiliki bentuk badan oval yang berwarna putih Yang ketiga adalah Patamon Patamon adalah Digimon Rocky beratiburkan data yang merupakan Evolusi dari Tokomon Patamon memiliki tubuh sama seperti Tokomon Hanya saja dia memiliki bentuk yang lebih besar Memiliki warna tubuh jingga dan putih Serta telinga besarnya yang berfungsi juga sebagai sayap untuk terbang Tokomon berevolusi menjadi Patamon pertama kali pada saat melawan Gawamon di Digimon Adventure episode 1 Patamon memiliki serangan bernama Air Shoot yaitu menembakkan angin ke musuh Yang keempat adalah Engemon Engemon adalah Digimon Champion beratiburkan vaksin singkat evolusi dari Patamon Patamon singkat menjadi Engemon pertama kali pada Digimon Adventure episode 13 Yaitu pada saat anak-anak yang terpilih harus melawan Devimon Pada perawanan tersebut Devimon ingin membunuh Takeru Karena hal tersebut akhirnya Patamon ingin melindungi Takeru Kemudian dia singkat menjadi Engemon untuk mengalahkan Devimon Namun karena menggunakan semua kekuatannya dia harus kembali menjadi Digitama Engemon memiliki bentuk seperti malaikat dengan badan berwarna putih Memiliki sayap 6 buah dan memiliki sebuah tongkat Engemon memiliki serangan bernama Heaven's Knuckle yaitu mengumpulkan kekuatan suci ke tangannya Kemudian mengubahnya menjadi laser dan menyerang ke musuh Yang kelima adalah Holy Engemon Holy Engemon adalah Digimon Perfect beratiburkan vaksin Choushinka atau evolusi super dari Engemon Menggunakan Crash Kibo atau Crash Harapan milik Takeru Engemon Choushinka pertama kali pada Digimon Adventure episode 52 Yaitu pada saat Takeru, Hikari dan Engemon mencoba menyelamatkan anak-anak yang terpilih lainnya Setelah Pietmon mengubah mereka menjadi boneka Dalam penyelamatan tersebut, Takeru dan Hikari terjatuh Namun Takeru tidak menyerah dengan keadaan Karena hard tersebut, Engemon Choushinka menjadi Holy Engemon Serta menyelamatkan Hikari dan Takeru yang terjatuh Setelahnya, Holy Engemon menyelamatkan anak-anak yang terpilih yang lainnya dari Pietmon Dan mengembalikan mereka ke dalam bentuk yang semula Holy Engemon memiliki bentuk yang sama seperti Engemon yaitu malaikat Namun dia memiliki 8 sayap, sebuah bintamem pada tangan kirinya Dan pedang Excalibur pada tangan kanannya Holy Engemon memiliki serangan yang bernama Heaven's Gate Yaitu membuka portal ke dimensi lain Lalu menyerap musuh ke portal tersebut serta menyegelnya Yang keenam adalah Seraphimon Seraphimon ala Digimon Mega beratribut vaksin Kikyok Singka atau evolusi Mega dari Holy Engemon Holy Engemon, Kikyok Singka menjadi Seraphimon pertama kali pada movie Digimon Adventure 02, Digimon Hurricane Touchdown, Supreme Evolution, The Golden Digimentals Dalam movie ini, Seraphimon dan Holy Dramon mencoba untuk mengalahkan Serubimon Untuk melepaskan Digimental of Miracles dan Digimental of Fate Setelah movie ini, Holy Engemon berevolusi kembali menjadi Seraphimon pada Demon Adventure 3 episode 17 Yaitu pada saat Mugendramon menyerang Sora dan Piaomon Kemudian, Holy Engemon, Kikyok Singka menjadi Seraphimon untuk membantu Hohoomon Dan Herakal Kabuterimon untuk melawan Mugendramon Seraphimon memiliki tampilan seperti malaikat dengan 10 sayap berwarna emas dan namornya bersorak putih biru Teraphimon memiliki serangan yang bernama Seven Heavens yaitu menembakkan 7 bola berisikan Holy Energy ke musuh Yang ketujuh adalah Pegasmon Pegasmon adalah Digimon Armor berlibatkan Free Armor Singka dari Patamon Patamon Armor Singka menggunakan Kibono Digimental atau Digimental Harapan pertama kali di Digimental Adventure 02 episode 3 Yaitu pada saat Digimon Kaiser menyerang Deesuke dan kawan-kawan Di tengah pertarungan tersebut, Akeru dan Hikari menemukan Digimental mereka Kemudian, Patamon dan Tailmon, Almor Singka dan melawan Digimon Kaiser Pegasmon memiliki serangan yang bernama Shooting Star yaitu menembakkan energi berbentuk bintang dari sayapnya Middle Rain yaitu menembakkan jarum dari bulunya Silver Brace yaitu menembakkan laser dari kepalanya Dan Sanctuary Bind yaitu membuat tali pengikat dengan Evertimon Yang ke delapan adalah Shokomon Shokomon merupakan Digimon Perfect berlibatkan data Jogre Singka antara Angemon dengan Ankylomon Angemon dan Ankylomon Jogre Singka menjadi Shokomon pertama kali pada Digimon Adventure 02 episode 36 Yaitu pada saat Black War Gremont hendak memanjukan Holy Stone yang terakhir Takeru dan kawan-kawan mencoba untuk melindungi Holy Stone tersebut Angemon dan Ankylomon akhirnya Jogre Singka dan melawan Black War Gremont bersama dengan Veldramon dan Sylviemon Shokomon memiliki bentuk tubuh besar dengan armor yang sangat kuat yang berwarna silver dan memiliki sepasang sayap berwarna putih Shokomon memiliki serangan bernama Aramitama yaitu menembakkan laser berwarna jingga dari matanya Dan Nigiri Invitama yaitu menembakkan piringan yang dapat meladak ke musuh Yang ke sembilan adalah Black Seraphimon Black Seraphimon adalah Digimon Mega berat-burukan virus yang merupakan bentuk lain dari Seraphimon Black Seraphimon muncul pada serial Digimon Frontier episode 28 Yaitu Merkurimon yang sebelahnya men-scan data Seraphimon Menggunakan data tersebut untuk berevolusi yang digunakan untuk melawan Agonimon Dan kemudian harus kalah melawan Ardamon Yaitu gabungan antara Human Spirit dan Beast of Spirit dari Takuya Black Seraphimon memiliki armor warna hijau putih dengan 10 sayap berwarna hitam Black Seraphimon memiliki serangan yang bernama Seven Hells Yaitu menembakkan 7 bola berisikan Darkest Energy ke musuh Bagian keenam, evolusi-evolusi dari Tailmon Yang pertama adalah Nyaromon Nyaromon merupakan bentuk baby 2 dari Tailmon Nyaromon muncul pertama kali pada Digimon Adventure episode 34 Yaitu pada saat Tailmon menceritakan masa lalunya yang terpisah dengan Digimon anak-anak terpilih lainnya Dan mencari partnernya Nyaromon berbentuk kepala dengan warna kuning dan memiliki ekor Yang kedua adalah Plotmon Plotmon atau Salamon dalam dubbing Inggris adalah Digimon Everokki dari Tailmon Yang merupakan partner dari Yagami Hikari Plotmon pertama kali muncul pada Digimon Adventure episode 34 Yaitu pada saat Tailmon menceritakan masa lalunya yang terpisah dengan Digimon anak-anak terpilih lainnya Dan mencari partnernya Namun dia malah bertemu dengan Pandemon Plotmon memiliki bentuk seperti anak anjing berwarna putih yang memiliki holy ring pada lehernya Plotmon memiliki serangan bernama Poppy Howling Yaitu membuat teriakan yang membuat musuh menjadi lumpuh Yang ketiga adalah Tailmon Tailmon atau Gatomon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon Champion beratiburkan vaksin Yang merupakan singka dari Plotmon Tailmon memiliki bentuk seperti kucing berwarna putih dengan cakar yang berwarna kuning Serta memiliki holy ring pada ekornya Tailmon muncul pertama kali pada Digimon Adventure episode 27 Yaitu pada saat dia melapor ke Pandemon tentang pasukan Digimon yang digunakan untuk menyerang dunia nyata Dalam episode ini juga, Tailmon harus berhadapan dengan Taichi dan kawan-kawan Namun, Tailmon akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah Digimon dari anak yang terpilih ke-8 Yaitu pada saat dia berbincang dengan Hikari di episode 34 Tailmon memiliki serangan yang bernama Neko Punch Yaitu menyerang musuh dengan cakarnya Yang keempat adalah Enjubumon Enjubumon merupakan Digimon Perfect beratiburkan vaksin Chosinka atau Feliz Super dari Tailmon menggunakan Crash Hikari atau Crash Cahaya Tailmon, Chosinka menjadi Enjubumon pertama kali pada Digimon Adventure episode 37 Yaitu pada saat anak yang terpilih harus berhadapan dengan Pandemon yang menyanderah Hikari dan Tailmon Dalam menyanderan tersebut, Pandemon menyerang Hikari dan Tailmon Akan tetapi berhasil dihadang oleh Wizzomon yang mengorbankan dirinya Setelah itu, Tailmon, Chosinka menjadi Enjubumon dan melawan Pandemon bersama dengan Digimon yang lainnya Enjubumon memiliki tampilan walaikat wanita dengan 8 sayap yang berwarna putih Enjubumon memiliki serangan yang bernama Holy Arrow, yaitu menembakkan Panas Suci ke musuh Yang kelima adalah Holy Dramon Holy Dramon merupakan Digimon Mega beratiburkan vaksin Chosinka atau Feliz Mega dari Enjubumon Enjubumon, Chosinka menjadi Holy Dramon pertama kali pada movie Digimon Adventure 02 Digimon Hurricane Touchdown, Supreme Evolution, The Golden, Digimentals Dalam movie ini, Saravimon dan Holy Dramon mencoba untuk mengalahkan Kerubimon untuk melepaskan Digimental of Miracles dan Digimental of Fate Setelah movie ini, Enjubumon bervolusi kembali menjadi Holy Dramon pada Digimon Adventure 3 episode 26 Yaitu, setelah Jasmine membebaskan Tailmon dari Ordinemon Lalu dia Kikyok Sinka menjadi Holy Dramon untuk melawan Ordinemon bersama dengan Digimon yang lainnya Holy Dramon memiliki bentuk naga yang memiliki sayap, tangan, dan kaki serta seluruh tubuhnya berwarna merah jambu Holy Dramon memiliki serangan yang bernama Holy Frame, yaitu menembakkan api suci dari mulutnya Yang keenam adalah Nefertimon Nefertimon merupakan Digimon Armor beratiburkan Free, Armor Sinka dari Tailmon Tailmon, Armor Sinka menggunakan Hikari no Digimental atau Digimental Cahaya pertama kali di Digimon Adventure 02 episode 3 Yaitu pada saat Digimon Kaiser menyerang Desuke dan kawan-kawan Di tengah pertarungan tersebut, Takeru dan Hikari menemukan Digimental mereka Kemudian Tailmon, Armor Sinka menjadi Nefertimon dan melawan Digimon Kaiser Nefertimon memiliki bentuk seperti kucing dengan sayap putih besar dengan ornamen pada wajahnya Nefertimon memiliki serangan yang bernama Nile Jevery, yaitu menembakkan laser dari armor kakinya Sangtuaribine, yaitu membuat tali pengikat dengan Begasmon Rosetta Stone, yaitu memanggil Batu Megalithicum dan menyerangnya ke musuh Dan Curse of Queen, yaitu menembakkan laser bersuhu tinggi dari ornamen wajahnya Yang ketujuh adalah Sylviemon Sylviemon merupakan Digimon Perfect beratiburkan data Jogre Singka Tailmon dengan Aquilamon Tailmon Jogre Singka dengan Aquilamon pertama kali pada Digimon Adventure 02 episode 31 Yaitu pada saat Ken, Miyako, Hikari berserta Digimon mereka terjebak dalam dunia kegelapan yang dibuat oleh Belasomon Dalam kegelapan tersebut, mereka harus berhadapan dengan Belasomon dan Tailmon Jogre Singka dengan Aquilamon menjadi Sylviemon Sylviemon memiliki bentuk human Digimon dengan kaki beruntuk seperti kaki burung, bulu berwarna merah pada bagian bawah tubuhnya, serta armor pada bagian atas tubuhnya Sylviemon memiliki serangan yang bernama Top Gun, yaitu membuat bola energi dengan tangannya dan melemparkan ke musuh Yang kedelapan adalah Ophanimon Ophanimon merupakan Digimon Mega beratiburkan vaksin evolusi Mega lain dari Plotmon Ophanimon pertama kali muncul pada Digimon Adventure episode 34, yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan datang ke kastil Kerubimon untuk menyelamatkan Ophanimon yang dipenjarakan oleh Kerubimon Ophanimon memiliki sebutkan Three Great Angels bersama dengan Seraphimon dan Kerubimon Ophanimon memiliki bentuk malaikat perempuan yang memiliki armor berwarna hijau, enam sayap berwarna emas, dan sebuah tombak dengan tameng Ophanimon memiliki serangan yang bernama Sephiroth Crystal, yaitu menyerang musuh dengan kristal berbentuk Sephiroth dan Eden's Javelin, yaitu menyerang musuh dengan cahaya suci yang dapat memertingkan hati yang jahat Yang kesembilan, Ophanimon Faldon Mode Ophanimon Faldon Mode adalah Digimon Mega beratiburkan vaksin yang merupakan bentuk lain dari Ophanimon Digimon ini muncul pada Digimon Adventure 3 episode 21 Itu pada saat serangan Jasmon meleset dan merusak tanah hingga menyebabkan jurang Lalu Taichi jatuh dalam jurang tersebut Karena hal tersebut, Hikari menjadi jatuh dalam merasa amarah dan kegelapan yang menyebabkan Yaramon Darkshingga menjadi Ophanimon Faldon Mode Faldon Mode ini memiliki bentuk hampir sama dengan Ophanimon, yaitu memiliki armor warna hijau akan tetapi bentuk sayapnya berbeda, yaitu sama seperti Black Seraphimon Selain itu, Ophanimon memiliki sebuah sabit pada punggungnya Yang kesepuluh adalah Ordinemon Ordinemon merupakan Digimon Jogres antara Ophanimon Faldon Mode dengan Raguelmon Yaitu evolusi Mega dari Mekumon Digimon ini muncul pertama kali pada Digimon Adventure 3 episode 21 Yaitu sesaatnya Ramon Blackshingga menjadi Ophanimon Faldon Mode Dia dan Raguelmon langsung bergabung menjadi Ordinemon Ordinemon memiliki badan besar berwarna putih yang juga memiliki sepasang sayap besar berwarna hitam Well, itu dia guys untuk video kali ini Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Apabila ada kritik ataupun saran yang dapat membangun, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya Jangan lupa klik like dan share video ini apabila kalian suka Serta subscribe channel ini agar saya tetap semangat dalam membuat video-video lainnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye